Halo Pises, selamat datang di bacaan pertengahan bulan Oktober 2019 Saya akan membuat 3 bacaan, mulai dari yang umum, kemudian keuangan dan karir, dan terakhir tentang percintaan Dimulai dengan kartu tema sebelum masuk ke tarotnya Saya akan mulai dengan kartu pertama dari 3 untuk tema secara keseluruhan bacaan buat Pises kali ini Radiance Summer Solstice Bersinar Pises ini waktumu untuk bersinar Dalam pekerjaan barangkali Kartu keduanya View Ya, saatnya bersinar Ini saatnya bersinar Setelah ada masa Tidak jelas Satu kartu lagi Pises Nurturing Iya, gaya Jangan lupa merawat dirimu sendiri Pises itu sangat penting Ya, karena ketika punya kesempatan banyak, tiba-tiba waktumu seperti tidak cukup Ya, dan banyak harus dilakukan, percayalah kesehatan adalah kekayaan terbesar dari Pises untuk saat ini dan selamanya sebenarnya Tapi maksudnya terlebih pada saat ini Satu kartu, situasi, nanti ya situasi, tantangan, saran dan outcome seperti biasa Situasinya iya berat Ya, makanya harus nurturing saat ini Beban Tapi karena Pises you are able to do anything ya Kemarin masalahnya kan banyak yang dihadapi Semuanya dicoba, mau tidak mau, nggak ada pilihan Karena kayaknya sepertinya waktu itu tuh nggak ada yang jelas Sehingga selalu dalam kondisi was-was Besok saya dapat gaji dari mana ya Atau apapun yang membuat Atau besok apakah saya akan masih punya Apapun yang dipikirkan Rasanya Begitu berat kemarin Sehingga Semuanya dicoba Semuanya dicoba Misalnya kalau apun bisnis Walaupun tidak semuanya sukses yang Tapi nggak ada yang nggak sukses sebenarnya Tapi satu selesai Satu selesai Satu selesai gitu Jadi kayak semua dicoba Kayak icip-icip gitu loh Seperti Di 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 toko Dengan Kayak anak kecil di toko Dengan Isinya Permen Dan boleh dicoba Tapi bukan untuk seneng-seneng Tetapi bener-bener semua itu adalah tugasnya Pisces Apa yang menjadi tantangan The Moon The Moon itu Adalah Informasi yang tidak terlalu jelas Berharap sesuatu Tetapi karena Pisces itu Sebenarnya The Moon ini Kartunya Pisces juga Selain The High Priestess Ini artinya Walaupun Nggak ada jawabannya sekarang Tetapi Sebenarnya Pisces itu Nyaman aja sih Ya Dijalanin aja Semua Dijalanin aja Karena tahu Pasti di depan itu Ada matahari Itu yang saya lihat Jadi Walaupun berat Dijalanin aja Ini adalah Saran Pisces Apapun kau bisa pilih sekarang Karena semua sudah Pernah dilewati Outcome-nya Ten of cups Ya Menjadi lebih dewasa dalam Menerima Keberkahan Cinta Paham kalau semua Kebahagiaan itu Tidak ada yang Gratis Semuanya diberikan Dengan usaha Oke ini untuk pekerjaan Untuk pekerjaan Buat Pisces Tengah bulan Oktober Apa yang bisa Menjelaskan Situasi Pisces First Chakra Archangel Michael First Chakra Di atas Cara berpikir Mentalitas Kemampuan Untuk Menyelesaikan Masalah Kartu kedua Man Holding a heart Ini Pisces Kartu ketiga The Sun Dua kali ya Kartunya keluar ya The Sun Dua kali Oke Saatnya bersinar Termasuk di pekerjaan Saya akan ambil Kartu Tarot Sebaran empat lagi Seperti biasa Mulai dari situasi Situasi Seven of Cups Tadi udah keluar ya Disini sebagai saran Pilihan Pisces Saat ini semuanya Kesempatan datang Begitu banyak Dan rasanya Pisces ingin Mengambil semuanya Karena kemarin Gak ada kesempatan Satupun datang Ditunggu berbulan-bulan Sekarang semuanya Datang diiyain Karena sebenarnya Itu adalah Dampak dari Pernah minta Kemudian Akhirnya diberi Eh datangnya barengan Apa yang menjadi Tantangan King of Cups Iya Sebenarnya panik Lihat situasi Seperti ini Dan King of Cups Itu bicara Mengenai Boundary Jadi Kalau ada Kaitannya dengan Katakanlah Kontrak mana Yang harus Desain Perhatikan detail Perhatikan detail Karena Gak bisa kan Harinya Cuman Sebulan 30 hari Hari kerjanya Cuman 25 Gak bisa beli hari Di bulan yang sama Gak bisa Nambah Jam Dari 24 jam Seminggu Tetap Cuman 10 hari Eh 7 hari Sarannya King of Wands King of Wands Iya Ada batasan Tetap dikerjakan Dan Setiap kali Berarti harus mampu Memindahkan Emosi Untuk mulai Bekerja Dengan Katakanlah Project yang berbeda Because you are Shining And Dan Kenapa Shining Karena Dirimu pegang Dua ini Satu hati Kerjanya pakai Perasaan Pakai hati Ya Sehingga orang Lihat semua Antusiasmenya Dan You are so Smart At the same time Jadi Smartnya itu Tidak hanya Smart dalam Berpikir Teknis Tetapi juga Dalam Membina hubungan Yang membuat Semua pekerjaan Seolah-olah It's just As easy As That Padahal Tidak Itu adalah Kemampuan Pisces Dua ini Keluar Ya Sehingga Ya ini Situasinya Banyak pilihan Jadinya Outcome Seven Seven of ones Setiap kali Waktunya Begitu Selesai Habis Ngerjain Ini Oh iya Aku diingetin Yang satunya Harus aku kerjain Iya Sebentar Aku istirahat Lima menit Kira-kira Kira-kira Seperti itu Oke Apa sarannya Buat Pisces Terkait Pekerjaan Yang kayaknya Sekarang datang Bertubi-tubi Karena orang Melihat Kecerdasanmu Dalam berpikir Maupun Dalam membina hubungan Define Passion Ya Tetap ya Define Passion Ini Sama Dengan Ini Ya Dua Lagi Malah Ya Define Passion Tetap Lakukan Dengan Hati Ya Define Passion Semuanya Pakai Hati Namanya Pisces Jangan Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Disukai Pisces Itu Rumus Kerjaan Gak Jelas Medicine Woman Mungkin Bekerja Di bidang Kesehatan Ya Kalau Di bidang Kesehatan Saya yakin Teman-teman Pisces Itu Jagonya Tadi Ini Juga Ada Disini Nurture Ya Disini Ada Medicine Woman Bidang Kesehatan Pelayanan Masyarakat Conseling Guru Infinite Supply Oke Tidak Akan Kekurangan Sepanjang Jalan Pisces Saya Akan Mulai Membuka Tiga Kartu Untuk Percintaan Sebagai Tema Pertengahan Oktober 2019 Pisces Percinta Beroved On I scares You're Brexit Peace Peace Dia datang membawa Bendera putih Mungkin mantan yang dulu Sudah diputusin nama Pisces Atau mantan yang diharapkan Pisces kembali Tapi Pisces sudah sempat bilang Ah terserah lah Dia datang Mengajak untuk bicara lagi Karena paham Pisces Is the beloved one Pisces yang dicintai dia Dia mau datang lagi Membawa Perdamaian Pisces akan menerima atau tidak Remember who you are Well Aku mungkin gak tau siapa dirimu Dirimu lebih tau siapa Yang sebenarnya Dan ketika saya tanya lagi Kalau memang benar ini adalah Yang datang kembali Meminta Rujuk atau Baikan Remember who you are Saya tidak bisa menjawabkan Untuk kamu Iya atau tidak Sorry I can't Saya hanya bilang Mantan menjadi mantan Karena satu alasan Pernah berpisah Ketika kembali lagi Apakah alasan itu datang kembali lagi Atau tidak Who knows Seberapa jauh dia sudah bisa belajar Atau Pisces sudah bisa belajar Dari Peristiwa masa lalu Anyway Barangkali ada jawabannya Nanti kita lihat Dari Kartu tarotnya Situasinya sekarang The sun Tiga kali Now Tiga kali The sun The sun Sekarang Ya The sun Apa tantangannya Ini dalam percintaan ya The sun dalam percintaan Barangkali adalah Ya dia memang Orang yang bisa membuat saya bahagia Situasinya Pisces bahagia banget Dengan situasi itu Dia datang lagi Oh Pisces kelepak-kelepak lagi Mungkin Who knows Dan itu bukan hal yang buruk Pisces ya Bukan hal yang buruk Tantangannya adalah Bisakah memulai Sesuatu yang baru Benar-benar baru Jangan diulang yang kemarin Ketantangannya Bisakah Sarannya Saran buat Pisces dalam percintaan Saran buat Pisces dalam percintaan Oh my goodness Ini sarannya Dan ini juga udah kedua kali Tapi ini bisa berarti Memang bersama Ya Atau Apa yang membuat Pisces paling bahagia Hasilnya adalah Six of one You will win again I don't know The story Ini bisa bersama Kalau memang itu yang diinginkan Pisces Atau kan Kebahagiaan ini bisa Karena ada Terakhirnya Tuh kan Saya bilang juga apa Makanya Kan bisa aja kan Begitu Mungkin saya ambil Satu kartu lagi Apa artinya Dari victory Pisces anyway It's a good result Dalam percintaan And remember Who you are Kalau dirimu adalah Orang yang memang Pemberi cinta Oh my goodness You have to do that again Tapi kamu kan seneng ya The high priest The high priest High priest itu Ini juga kartunya Pisces Menjadi diri sendiri Again Jadi ini sama Remember who you are I still can't answer Iya atau tidak Satu lagi Page of Wands Iya Mulai Oke Kecenderungannya Iya Tidak apa-apa Diterima lagi Mudah-mudahan Benar Ada sesuatu yang baru Yang bisa dimulai Kalau benar Beliau datang kembali Membawa Menera putih Menyerah Mengikuti apa yang menjadi Keinginan Pisces Oke Ini saran buat Seluruhan Tiga kartu Atau bisa lebih Sesuai dengan kebutuhan Observer Ya Bagaimanapun juga Kebahagiaan yang sebesar apapun Jangan lengah Jangan lalai Ya Tetap yang terbaik buatmu Setiap ada tanda yang Katakanlah Tanda yang tidak mengarah yang baik Bisa diperbaiki saat itu Kalau memang sepertinya tidak ada harapan Ya Please Please be objective Kalau tidak ada harapan Ya Mudah-mudahan semuanya bisa Menjadi positif Cuman sayangnya Pisces cenderung melihat hal secara positif Exchanging gifts Ya Saya melihatnya sih memang Akan ada sesuatu yang baru di depan Yang akan memberikan hadiah terindah Buat Pisces Satu lagi To be fair To be fair Ya Ingat Semua yang penting adalah Tetap jaga keadilan Kalau memang to be fair Artinya adalah Harus melewati peradilan Ya Itulah yang didapat Oke Pisces Saya akan membuat rangkumannya Secara umum Dan tiga kali keluar adalah dirimu Waktunya bersinar Ya Sekarang tidak lagi Tidak jelas Tetapi jangan lupa untuk selalu perhatikan Kesehatanmu Pisces Ya Karena Dalam pekerjaan pun Dirimu sudah menunjukkan bahwa Punya kemampuan Dua hal Kemampuan secara teknis berpikir Maupun Dalam hal Membina hubungan yang baik Untuk pekerjaan yang lebih Baik hasilnya Ya Mungkin pekerjaan di bidang Kesehatan Tetapi itu harus yang kau sukai Dan kalau dulu tidak ada kesempatan Sekarang Seperti membuka Kesempatan-kesempatan baru Buat Pisces Untuk Apa ya Menjalani banyak Karir Project baru Karena semuanya bisa dilakukan Cuman ya Jangan sampai kehabisan tenaga Dalam percintaan Orang yang terkasih Akan datang Meminta satu Pemaapan Tetapi Jawabannya Semua kembali ke dirimu Dan Tetaplah waspada Untuk dirimu sendiri Khususnya Seberapapun cinta Dan gifts Yang diperoleh masa depan Semua harus Ditarik batas Barangkali ini Tarik batas Ya To be fair adalah Buat batasan Supaya Dia tidak lagi Semena-mena Tidak lagi Mengambil sesuatu Lebih dari yang Sebenarnya secara Relak Pisas ingin Berikan Oke Benita Indra Saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati Selamat menikmati